Setidaknya dua orang tewas bersama dengan seorang penyerang bersenjata dalam peristiwa baku tembak di Auckland, Selandia Baru, Kamis 20 Juli pagi. Kejadian ini terjadi beberapa jam sebelum kota tersebut dijadwalkan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia Sepak Bola Wanita. Seorang pria bersenjata datang ke lokasi dengan senapan pompa dan bergerak dari lantai ke lantai dengan menembak. Ketika mencapai lantai atas, penyerang itu bersembunyi di dalam sumur lift sebelum menembak dirinya sendiri dan kemudian ditemukan meninggal dunia. Seorang saksi menggambarkan kepanikan ketika peristiwa tersebut terjadi. Kami berada tepat di pintu masuk dan saya melihat sekitar 20 orang berhamburan keluar dari gedung dan memberi tahu pejalan kaki untuk menjauh. Mereka menceritakan bahwa mereka melihat seorang pria bersenjata di kepalanya dan dia mencari orang. Media lokal menampilkan momen seorang petugas polisi yang terluka diangkut ke ambulans. Ia termasuk di antara beberapa orang yang terluka dalam insiden tersebut. Peristiwa ini terjadi dekat hotel-hotel tempat tim sepak bola menginap untuk turnamen Piala Dunia Wanita FIFA yang akan dimulai pada Kamis malam di Eden Park. Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins mengatakan bahwa akan ada peningkatan kehadiran polisi, namun dia menolak untuk membatalkan pertandingan secara keseluruhan. Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada ancaman keamanan nasional yang lebih luas. Ini tampaknya merupakan tindakan dari satu individu. Warga Auckland dan mereka yang menonton di seluruh dunia dapat dipastikan bahwa polisi telah menangani ancaman tersebut dan bahwa mereka tidak mencari siapapun lagi terkait insiden ini. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang belum dapat mengidentifikasi alasan ideologis atau politik dibalik tindakan penembak tersebut. Pembangun tanggal 20 ya, biar makin gampang gunakan selalu Pelen Mobile, biaya admin termurah dengan metode pembayarannya lengkap. Nah gimana? Semua makin mudah kan?